Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Andi Muhammad Lutwi Akram Manusia tidak bisa disamakan dengan robot Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anita Jufanka Akan menjawab pertanyaan dari Bapak Selamat pagi, perkenalkan Saya Fabrianti Gian Matthew, nomor uru 17 Ingin memberi tanggapan atas pertanyaan Bapak Mengenai apakah manusia dapat dikatakan Atau dapat disamakan dengan robot atau mesin Jadi singkatnya Manusia dapat menciptakan robot Tetapi robot tidak bisa menciptakan manusia Yang berakal budi dan berhati nurani Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semua Pada kesempatan kali ini Saya akan menunjukkan Proses belajar selama pandemi Dengan memanfaatkan akun Gmail kita Atau kalau Bapak Ibu memiliki akun University Bisa memanfaatkan itu sebagai media kolaborasi Terus yang ketiga adalah bahan-bahan yang bisa diakses oleh mahasiswa kita Baik di Google Drive Ataupun yang ada di Kanal Youtube Bapak Ibu masing-masing Oke Tapi yang pertama adalah bahan dasarnya itu ada di sini semua Jadi proses diskusi harus tetap jalan Karena prinsipnya Prinsip kami Apapun medianya Proses belajar itu harus interaktif Jadi hari ini kuliah tentang Ekonomi Makro 1 Kita diskusi di sini Ini panjang lebar Bapak Ibu bisa lihat Bagaimana interaktifnya mahasiswa kita Kalau mereka diladani dengan bagus Meskipun dengan menggunakan chatting Nah ini salah satu kelas makro Ekonomi 1 Kelas B ya Jadi Diberikan materinya ke mereka Terus mereka simak kurang lebih 10-20 menit Lalu bertanya kembali Terjadilah diskusi yang sangat intensif Oke Selain teks Yang menarik hari ini menurut saya itu adalah Di mata kuliah pengantar bisnis digital Program sebuah bisnis digital Di Prodi Bisni EAPWNM Ini pertemuan minggu lalu Tentang pengantar bisnis digital Nah hari ini Saya ingin melihat Respons dari teman-teman itu Berkaitan dengan materi kita kali ini Yaitu Digital Mindset Jadi digital mindset ini Ini Pertama-tama saya mengutip Kata-kata dari Napoleon Hill Tentang Knowledge is Potential Power Jadi jangan dibayangkan bahwa Belajar daring itu harus selalu bikin video Tetapi jangan juga selalu membuat Sibuk siswa atau mahasiswa dengan setumpuk tugas Nah misalnya ini Slide pertama Di upload Terus diberikan penjelasan singkat Nah penjelasan singkat ini Saya berikan kurang lebih Berapa menit Pengantarnya Kemudian bertanya kepada mahasiswa Tentang Apa sih yang Anda maksud dengan Yang Anda paham tentang pengetahuan Berlanjutnya diskusinya Ada pertanyaan saya Supaya mereka memberikan komentar Bahwa ekspresi suara itu Setidaknya bisa menggambarkan Keterlibatan emosinya Si mahasiswa Sekaligus ingin mendengar Suara-suara alami Yang ada di belakang mereka Apakah suara ayam Suara penjual sayur Atau suara dipanggil oleh Orang tuanya Oke Ini interaksinya hari ini Sebagai laporan Ini mahasiswa yang aktif Baik yang memberikan komentar Melalui teks Ataupun yang Suara Ini mungkin kelihatan biasa-biasa saja Tapi kalau didengarkan Satu per satu ini Itu luar biasa ya Jadi mereka sangat natural Mengungkapkannya Mereka akan belajar Sendiri Sebelum dia mau Mengungkapkan pendapatnya Dia akan membaca Bahan-bahan apa saja Nah ini banyak sekali Oke Nah di tengah-tengahnya itulah Kemudian kita Saya disini memberikan Link Kanal youtube Tentang mindset Yang sudah saya upload Beberapa bulan yang lalu Di awal pandemi Jadi linknya bisa dilihat Disini Di kanal youtube Ada banyak disini Baru 30-an Nah Misalnya ini Nah inilah yang Saya berikan linknya Kepada maju Dia simak Nah dia simak Nah di pertengahannya ini Biasanya saya menitipkan Soal Ya Misalnya disini Saya sisipkan Soal Ataupun game-game Oke Karena topiknya Hari ini tentang Digital mindset Tetapi Bahan dasarnya itu Adalah Mindset Dari Bukunya Color Drag Yang bisa anda baca Di Di Purpose digital Kita di FE Nah ini dia Jadi saya mau Nyesipkan Di salah-salahnya itu Semacam game Jadi Mereka saya minta Untuk membuat gambar orang Dengan menggunakan Tiga bahan dasar ini Nah jawabannya itu Mereka Upload di Grup Telegram Jadi Bapak ibu bisa melihat Betapa aktifnya Ada yang bikin videonya Malah Proses pembuatannya Ada yang bikin Sampai Kreatif Begini ya Kreatif Begini Maiswa kita Menurut saya Sangat luar biasa Nah ini Kita lihat Gambar-gambarnya Lucu-lucu Ya Ini Nah Oke Nah Ini sampai dia Modifikasi Seperti Rambutnya Film kartun itu ya Nah ini Sampai ada yang Buat Karya seperti Begini Ada yang Membuat Menyerupai Spongebob Dan seterusnya ya Nah pada Akhir kuliah ini Saya memberikan Semacam Untuk Mengecek Tes Untuk mengecek Brain color mereka Nah Tujuannya Nanti Untuk Kepentingan Kuliah-kuliah selanjutnya Mengenai Absennya Saya upload disini Linknya Yang akan Terintegrasi Dengan akun Gmail yang ada Disini Oke Apa yang Yang Kuda ingin Sampaikan adalah Tugas-tugas ini Kalau misalnya Kayak seperti ini Ini Mereka akan Upload hasilnya Ke Google Drive Mereka Masing-masing Di foldernya Jadi misalnya Minggu lalu Mereka sudah Menyetor Emailnya Semua Ini Mereka sudah Menyetor Emailnya Semua Email Email ini Akan Saya tambahkan Saya invite Sebagai Editor Di dalam Ruang Kelasnya Jadi Cara Meng-inputnya Seperti Begini Email mereka Kita copy Kita copy Kita copy Ke TXT Oke ya Anggaplah Ini sudah ada Disini Filenya Kita edit Sedikit Nah Prosedur Supaya bisa Terbaca Di Google Drive Itu Email Terus Komah Lalu Spasi Email lagi Terus Komah Lalu Spasi Begitu Seterusnya Karena Kalau tidak Begitu Akan Dibaca Sebagai Sesuatu Yang Error Oleh Google Oke Kita ambil saya Contohnya Kurang lebih Begini saya dulu ya Kita invite Oke Kita invite Mereka Kebetulan Saya menggunakan Institusi Email Institusi Nah Kita login Di email Email ini Kapasitasnya Banyak Bisa Bisa Sampai 5 Tera Oke Terus Kita Masuk Di Drive Kita Yang ada Di email Ini Masuk Di My Drive Oke Masuklah Di folder Kita Terus Saya Masuk Ke Folder Yang Telah Saya Bikin Untuk Tugas-tugas Mahasiswa Ini Semester Ganggil Tahuk 2020 2021 Saya Mencari Mata Kuliah Pengantar Bisnis Digital Kelas A B Nah Ini Terus Diklik Kanan Terus Share Nah Kita Input Email Tadi Disini Yang Sudah Dipisahkan Dengan Tanda Koma Kita Undang Dia Sebagai Editor Supaya Mereka Bisa Membuat Folder Mengorganisasi File-nya Sendiri Dan Sebagainya Untuk Folder Ini Saja Kita Berikan Notifikasi Silahkan Gabung Dan Membuat Folder Berdasarkan Nomor Nomor Urut Urut Nama Di Absent Nah Tujuannya Supaya Mereka Mudah Kita Identifikasi Nah Lalu Kita Send Nah Maka Semua Yang Telah Kita Input Email Itu Akan Masuk Notifikasinya Dan Mereka Setelah Di Invite Mereka Akan Bikin Folder Disini Masing Masing Berdasarkan Insert Yang Tadi Jadi Setelah Mereka Klik Email Dia Akan Masuk Misalnya Nomor Satu Namanya Baco 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 Bc Bc Nah Mereka Akan Mengupload Semua Tugas Tugas Mereka Portofolio Mereka Di Folder Ini Kita Mereksanya Disini Saja Nah Seperti Begitu Tapi Ini Luar Biasa Ini Mahasiswa Baru Ini Membuat Gambar Yang Sangat Beragam Oke Malah Ada Yang Bikin Videonya Cara Bikin Dan Seterusnya Jadi Ini Adalah Slide Apa Namanya Slide Presentase Yang Saya Pecah Satu Persatu Kemudian Saya Berikan Penjelasan By Voice Jadi Sebenarnya Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Interaktif Dengan Mahasiswa Kita Ataupun Siswa Kita Dengan Memodalkan Biaya Yang Mungkin Tidak Terlalu Mahal Sebagai Informasi Bahwa Video Ini Yang Berdurasi Misalnya Ada Yang Berdurasi Di Atas 30 Menit Misalnya Ini Filsafat Ilmu Itu Kalau Nonton Di Mode Handphone Ya Paling 12 MB Apalagi Kalau Dia Safe Seperti Begitu Dibanding Mereka Harus Menggunakan Aplikasi Yang Berat Seperti Video Conference Apa Sebagainya Ini Lebih 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 Ringan Tentunya Mereka Dib